Seorang wanita di kota Pontianak mengamuk histeris di atas mimbar hotib Masjid Raya Mujahidin ketika masjid sedang melaksanakan sholat Jumat pada Jumat 6 Mei 2022. Ketika ribuan jamaah sedang mendengarkan hotbah dari hotib, wanita itu mendatangi mimbar dan langsung berusaha mengambil mikrofon di mimbar sembari berteriak histeris. Seketika itu pun sejumlah jamaah mengamankan wanita itu. Saat ini, dari informasi yang tribun himpun, wanita itu sudah diamankan di Polresta Pontianak. Video ketika wanita itu naik ke atas mimbar hotib pun sudah beredar di media sosial dan viral. Sekretaris Pengurus Masjid Raya Mujahidin Pontianak Haji Andri Zulfikar menyampaikan bahwa kejadian itu terjadi saat hotbah kedua sedang berlangsung. Kemudian tiba-tiba dari arah kiri datanglah wanita tersebut dan langsung menuju arah mimbar hotib mengambil mikrofon. Saat itu langsung ditahan oleh salah satu jamaah yang diamankan ke belakang imam. Ia mengatakan sebelum berusaha mengambil mikrofon, wanita itu sempat mengatakan muhibin. Terkait identitas dari sang wanita tersebut, ia mengatakan pihaknya masih belum mengetahui. Karena saat ini wanita tersebut sudah diamankan di Polresta Pontianak. Namun dari keterangan petugas keamanan, sang wanita itu beberapa kali terlihat di sekitar Masjid Raya Mujahidin. Ketika diamankan, sang wanita itu dikatakan juga mengatakan hal-hal yang tidak jelas. Dan pihaknya menilai bahwa wanita itu sedang stres. Kendati kejadian itu mengagetkan pihaknya dan jamaah, ibadah sholat jumat tetap dilanjutkan tanpa hambatan apapun. Untuk hotib dan imam yang saat itu dibertugas, ia mengatakan juga tidak mengalami hal apapun. Dari pemeriksaan, ia mengatakan sang wanita juga tidak membawa barang berbahaya pada dirinya. Informasi dari petugas keamanan Masjid Raya Mujahidin wanita itu tersebut kemudian diamankan di Polresta Pontianak. Terima kasih telah menonton!